Assalamualaikum Hai Ahin Lovers Ketemu lagi di Ahin Channel Channel wisata terlengkap Yang akan membahas info seputar traveling Dari mulai review hotel Villa, tempat wisata Sampai kuliner Ikuti perjalanan Ahin melalui Youtube Ahin Channel Biar gak ketinggalan info-info seputar traveling Sebelum Ahin mulai review nya Jangan lupa buat subscribe Like, comment And share ya guys Siapa nih yang udah ngerencanain Liburan ke Pulau Dewata Bareng keluarga, sahabat, dan pasangan Sini-sini Ahin kasih tau Penginapan yang ada Di kawasan elitnya Bali Tapi harganya Di bawah 1 juta Buat yang pengen tau review-reviewnya Tentang hotel yang Ada di kawasan elitnya Bali Ada akses langsung ke pantainya Kolam renangi juga Panjang dan besar Dan masih banget terjaga kebersihannya Buat kalian yang penasaran Tontonin terus video Ahin sampai akhir Dan sekarang Ahin langsung menuju ke Nusa 2 Akhir mau ke Grand Wies Nusa 2 Buat kalian yang mau kesini Kalian bisa search di google map Grand Wies Hotel Nusa 2 Alhamdulillah yang udah sampai Di hotelnya Ini hujan deras banget Bentuknya gak macet Tadi pas jalan kesini Nah ini ya Suasana malam hari Di lobby-nya Ahin mau check-in dulu Masih ngantri Nah disini tuh Jam check-innya itu Jam 2 siang Jam check-outnya itu Jam 12 siang Nah disini juga ada Shuttle Buat kalian yang mau Keliling-keliling di Nusa 2 Itu disiapin Ahin masih ngantri disini Ahin mau Lihat-lihat dulu Ada apa disini Ada Ini true love story Ini mungkin Tempat buat Wedding galia Kalau misalkan kalian Mau wedding disini Tanya-tanya disini Nah ini ada Welcome drinknya juga Ini kayak infus water ya Ada couple Oh ini kalau buat kalian Yang capek Sampai sini Terus bisa pijit-pijit Langsung disini Ini untuk couple 600 ribu Mulai dari 600 ribu Disini juga Disiapin buat Kalian yang mau naik sepeda Nah untuk naik sepeda itu Harga 50 ribu Itu 2 jam Tapi kalau kalian Mau sepuasnya Kalian bisa bayar 75 ribu Kebayangkan Besok pagi Jalan-jalan Keliling Nusa 2 Pake sepeda Ini di lobbynya Juga disiapin Buat Kalian mau ngecharge Handphone Gadget kalian Disini Sambil nunggu Bisa ngecharge dulu Sayangnya masih hujan Akin gak bisa jalan-jalan Hujannya durst banget Disini Spill-spill dulu aja Ya guys Akin dah selesai check-in Ini Akin diantar Sama Bapak security-nya Oh iya guys Disini tuh Gak ada Gak ada lift Jadi semuanya itu Aksesai tangga Tapi disini Cuma ada 2 lantai Jadi buat kalian yang bawa orang tua Atau bawa baby yang bawa aneh banyak Kalian coba minta di lantai bawah aja Sama petugas hotelnya Ini Akin dibantuin sama bapaknya Ngangkat Maaf ya pak berat Nah ini kamar Akin Akin udah sampai Terima kasih pak Akin mau masuk dulu ya Assalamualaikum Kesan pertama Masuk ke dalam kamar ini Kamarnya tuh bersih Rapih Nuansanya juga gak Seperti gimana Ini terang kok TV-nya juga lumayan besar Nanti kita review detailnya Nah ini untuk kasurnya Nah kasurnya Gak terlalu besar Cuman Akin pilih yang single Yang king size Ini bernuansa Kan masih ada Akin bali-balinya Ini kain bali Nah ini untuk kuncinya Menurut Akin bintang 4 Udah oke banget ini Ini sebelah kiri tempat tidur Ada tisu Ada lampu Ada meja kecil juga Ini bisa buat Taruh-taruh handphone Dompat Nah di sebelah kanannya Itu ada telepon Ada notes Ada lampu Remote TV Nah di bawah sini Juga bisa buat Kalian taruh handphone Dompat Dan yang lainnya Ini dari kejauhan Nah Akin melihat ada meja kerja Jadi pingin kerja Bukan liburan dong Nah ini ada meja kerja Ini televisinya udah smart TV Bisa nonton Akin channel Sini laundrynya murah loh Rp 55.000 Nah ini tersepeda yang kita lihat di bawah Ini peta yang ngasih tau Kalau kalian mau ke Jimbaran Beach Ada Ngurah Rai Airport Ada Garuda Wisnu Kencana Dan yang lainnya Ini meja kerjanya Ada colokannya Ini buat lampunya Ada laundry disini Kasih tau Laundrynya berapa harganya Lalu ini untuk Komplementarinya Kita dapet Dua buah air mineral Ada Teh Ada kopi Ada gulanya juga Ada creamery juga Ada teko listriknya Ada dua buah cangkir Dan ini buat ngaduk kopinya Nah ini kalau mineral yang besar Itu bayar ya guys Jadi jangan salah Nah dibawahnya ada Kulkas mini Lumayan dingin Akhirnya udah ngetes ini dingin Lalu disebelah kirinya itu Buat naro Barang-barang kalian Bisa sendal sepatu Taruh di bawah Nah ini buat meja kopernya Ini buat lemari gantungnya Dia kayak open space gitu ya Jadi gak ada pintunya Lalu disini Ada safe deposit box Lalu ada laundry bagnya juga Nah ini Ini ada kiblatnya ya guys Coba yang mau lihat Malam harinya seperti apa Ujannya sudah berhenti Alhamdulillah Ini untuk balkonnya Ada dua buah kursi Satu buah meja Nah ini buat gantungan handuk Kalau kalian habis mandi Bisa dijemur disini Nah ini kolam renangnya guys Menurut akhirnya ini Untuk sekelas bintang 4 Kolam renangnya besar Panjang Itu sampai ke ujung sana tuh guys Aku bayangkan berapa meter Nah sekarang kita review kamar mandinya Ini ada hair dryer tuh Kelihatan langsung ya guys Ada hair dryer Ada mas tafelnya Ada closet Ada showernya Nah ini showernya Rains shower Ini ada sabun dan sampo nya Udah ada water heaternya ya guys Tadi handuknya itu ada dua buah ya guys Yang besar dua dan yang kecil dua Ada pasu Nah untuk kebersihannya Menurut kalian ini masih terjaga dengan baik Udah malam udah review Udah capek Ahin lapar Jadi Ahin pesan gojek Ahin malas keluar karena hujan Ini Ahin pesan yang deket-deket sini aja Makasih bapak gojek Nah kita pesan pecil ayam Kayak jauh-jauh Pengen makan yang pedes-pedes Nah itu malam harinya Pas hujan udah berhenti Kayak gitu tuh guys Ada Kayak lampu di tengah-tengah tuh Kayak batu tulisan wis gitu loh Pas pagi ya Ahin tunjukin ke kalian Nah ini spill-spill kolam renang ya Panjang banget Nah ini dia Ahin makan pecelele Selamat pagi dari kamar Ahin Udah pagi Ahin penasaran Pengen jalan-jalan Di sekeliling hotel Grand Wis ini ada apa aja Ternyata kolam renangnya tuh Bukan di depan kamar Ahin aja Di sisi sebelah kirinya tuh Masih ada kolam renang Jadi itu kolam renangnya ada dua Dan ini cukup besar menurut Ahin Ini tuh letaknya ada di depan Resto nanti ya Kita lihat Lebih dekat Ini nuansa lobbynya pagi hari Atau siang hari Jadi Karena semalam Ahin datengnya Sudah gelap Nggak terlalu kelihatan Jadi ini Ahin tunjukin ke kalian Nuansa lobbynya di pagi hari Nah ini kelihatan ya Kolam renangnya panjang Kolam renangnya bersih banget Jadi nggak sabar Nah ini yang semalam Ahin lihat nyala-nyala Di tengah-tengah Tulisan Grand Wis hotel Nusa 2 Wah Kelihatan kan Kolam renangnya panjang banget Ayo siapa yang kuat Bulak balik 10 kali aja Ini kolam renang yang tadi Satu lagi kita lihat Dari atas Ini kayaknya kolam buat Anak-anak ya guys Jadi ini lebih cetek Lebih Tidak terlalu dalam Nah disini juga disiapkan Untuk pelampungnya Ini free Dan buat kalian yang mau berjemur Disini juga Bisa Disiapin banyak banget Untuk kalian berjemur Disini Sebelum matahari Makin tinggi Ahin mau jalan-jalan dulu Sama Pak Su Ahin pengen tau Ada apa aja sih Diskeliling Grand Wis hotel ini Penasaran juga sih Sebelah mana Pantainya Nah disini Nah disini tuh ada transportasi Kayak shuttle gitu Tapi ada jam-jamnya guys Nah itu tadi Grand Wisely di depan Kita nyebrang Buat ke pantainya Gak nyampe 5 menit Jalannya Maling cuma 3 menitan Nah ini diseberangnya Itu ada Beach club Itu ada Club mat Nah persis disampingnya Itu ada batu kecil Bertulisan Grand Wis Beach Access Nah nanti kalian Dari sini tuh Langsung masuk aja ke dalam Ini luruh Oh segi jalannya Nah dari sini tuh udah Berasa aroma Aroma pantai Bisa naik sepeda Ini tadi Tamu yang sama Di tempat Ahin menginap Di Grand Wis ini Nah nanti kalian Pas jalan ke dalam itu Udah free Langsung masuk aja Langsung aksesnya itu Memang khusus untuk Tamu-tamu Dari Grand Wis Nah ini pantainya Nusa 2 Bersih banget ya guys Disini kalau kalian Mau jogging track Ini bisa muterin Pantai Nusa 2 ini Yang mau berjemur Juga bisa disini Cantik banget ya Ya ampun Bersih banget disini Udah main-main di pantai Udah berjemur Nah Sekarang akhir Mau tunjukin Buat tempat parkirnya Buat kalian yang bawa kendaraan Kalian bisa parkir disini Untuk tempat parkirnya Cukup besar Jalan-jalan ke pantai Yang udah Jalan-jalan sekeliling Di Hotel Grand Wis ini Udah Sekarang akhir Merasa keroncongan Perut akhir Udah lapar Akhir mau sarapan dulu Nah ini kolam renang Yang tadi Pagi akhir Udah tunjukin juga Ke kalian Akhir mau breakfast Akhir mau cari Tempat duduk Kayak nyaman Nah ini Minuman-minumannya Menarik ya guys Lagi panas-panas Gini Minum-minum es Ini ada sereal Juga buat kalian yang Sarapan yang harus Pakai sereal Ada tadian kopi Ini untuk rotinya Ada selainya juga Ini untuk Ada Kue-kue manis Ada Waffle Ini ada roti juga Disini Nah ini untuk roti-roti manisnya Ada croissant juga Ada muffin Nah ini untuk saladnya Ada yogurt Ada mayonnaise Ada kerupuk Nah akhirnya sayangnya Sini kesiangan Udah pada habis Harusnya ada Gorengan-gorengan ini Udah tinggal Ya Sisa-sisa sarapan Siang hari ini Karena kesiangan Ini harusnya tadinya Sate ayam kayaknya Ini juga ada Kentang Kentang Tinggal sedikit Ini ada Saos sambal Dan saus Tomatnya Lalu ada Bihun goreng Ada tofu curry Nasi goreng telur Nah ini Ini apa ya Ini persausan ini Persambelan Nah ini Ahin sarapan Sambil Dimanjakan dengan Pemandangan kamar renang Dan Orang-orangnya masih berenang Pemandangannya cantik banget ya guys Buat kalian yang nungguin Berapa sih Ahin harganya Dan tipe kamar apa Yang Ahin pakai Berikut ini harga-harga Dan tipe kamarnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.